Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Dengan saya, Anan Putri Dan rekan-rekan saya, yaitu Dianur Faizah dan Agil Sirojudin Akan membahas terkait dengan Analisis pembangunan hukum Dalam perspektif ketertiban sosial Kami akan membaginya Kedalam 3 video Dengan berdasarkan Atas 3 Bagian yang pertama, yaitu Bagian peran hukum Di masyarakat, yang kedua Yaitu korelasi hukum dengan ketertiban Sosial, dan yang ketiga adalah Pembangunan hukum dalam Perspektif ketertiban sosial Sebagaimana yang kita ketahui Hukum adalah hal yang vital Di masyarakat, karena tanpa Hukum, maka akan terjadi Kekacauan, begitu pula sebaliknya Hukum tanpa masyarakat Maka hukum itu sendiri tidak akan Berarti sama sekali Mengapa demikian? Apa artinya Masyarakat tanpa hukum Akan terjadi kekacauan? Begini Sebagai mana yang kita ketahui Manusia adalah makhluk sosial Yang artinya Manusia tidak bisa hidup Seorang diri Melainkan akan selalu Membutuhkan orang lain Yang mana proses Hubungan diantara Individu ini Dinamakan dengan Interaksi sosial Melalui interaksi sosial yang baik Manusia saling bekerja sama Menghargai, menghormati Hidup rukun dan gotong royong Namun demikian Dengan semakin tingginya frekuensi Interaksi sosial di masyarakat ini Maka tentunya Sewaktu-waktu akan terjadi Atau akan muncul konflik Di masyarakat itu kan Nah, untuk menghindari Konflik tersebut Maupun untuk mengatasinya Inilah dibutuhkannya Suatu sistem Untuk kemudian dapat Menciptakan ketertiban sosial Dimana ketertiban sosial ini kan Akan tercipta jikalau Seluruh komponen di masyarakat ini Teratur dan tertib Atau tidak adanya Konflik yang mengganggu Interaksi di masyarakat tersebut kan Nah, disinilah peran hukum itu dimulai Dimana hukum itu tujuannya Untuk menciptakan ketertiban sosial Ada pun dalam bahasa hukumnya Kita mengenal Yaitu homo hominilupus Yang artinya Manusia adalah serigala Bagi manusia lainnya Ini adalah Bisa dikatakan analogi Dari masyarakat tanpa hukum Itu sendiri Yaitu akan terjadi Kekacauan dan saling Berkonflik Kemudian apa artinya Hukum tanpa masyarakat Nah, aturan yang dibuat Tanpa memperhatikan Kan hukum itu aturan ya Aturan yang dibuat Tanpa memperhatikan Nilai yuridis, filosofis, dan utilitis Atau kemanfaatan Di masyarakat itu Maka hukum itu sendiri Tidak akan berfungsi dengan baik Dan masyarakat tentunya Tidak akan menjalankan hukum itu Bahkan bisa saja Masyarakat akan menentang Atas peraturan itu Sehingga yang Tujuan awalnya itu Berusaha menciptakan perdamaian Hukum itu menjadi sekedar Rangkaian kata-kata yang tiada artinya Atau bersifat simbolik saja Selanjutnya Dalam sistem hukum yang maju Dengan pembuatan dan perkembangan hukum Didesain secara profesional dan logis Tidak disangsikan lagi Bahwa produk hukum dapat mempengaruhi Bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan di masyarakat Ini yang selanjutnya akan Kita bahas yaitu Terkait peran hukum sebagai A tool of engineering Atau Hukum sebagai Agent of change Atau Mengubah sendi-sendi di masyarakat itu sendiri Nah Meminjam teori dari Ross Coppone Bahwa hukum sebagai A tool of engineering Adalah Hukum sebagai alat Untuk mengubah masyarakat Dalam artian bahwa Hukum mungkin digunakan Sebagai Alat oleh Agent of change Agent of change itu sendiri adalah Adalah seseorang Atau sekelompok orang Yang mendapat kepercayaan Dari masyarakat Untuk memimpin Satu atau lebih Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Yang Kemudian Mampu mengubah Sistem sosial Ada pun Rumusan Ross Coppone Terkait dengan Social engineering ini Dapat diibaratkan Atau dianalogikan Bahwa hukum Hukum dianggap Sebagai insinyur Dalam mengungkapkan Dasar-dasar Pembaruan di masyarakat Dan menggerakkan Kemana masyarakat Akan diarahkan Serta bagaimana Se-yogyanya Akan diatur Jadi hukum berfungsi Sebagai alat Untuk mengatur Dan mengelola Masyarakat Senada dengan Teori dari Ross Coppone Profesor Dr. Sabci Tora Harjo Juga mengatakan Bahwasannya Hukum dapat Digolongkan Kedalam faktor Penggerak mula Yaitu Yang memberikan Dorongan Pertama secara Sistematik Apabila hukumnya Mampu melakukan Perubahan Ke arah Kehidupan yang Lebih baik Dan lebih tertib Maka hukum Dapat berfungsi Sebagai penggerak Mula bagi Perubahan sosial Secara sistematis Baik Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang sifat-sifat hukum Jadi hukum Di masyarakat itu Punya dua sifat Sifat yang pertama Itu sifat pasif Yaitu Dilihat dari Sejauh mana Hukum menyesuaikan diri Dengan masyarakat Jadi kan Hukum yang baik itu Adalah hukum Yang berkembang Seiring dengan Perkembangan zaman Hukum harus terus Berubahkan Mengikuti dinamika Masyarakat Maka pembuat hukum Dituntut untuk Senantiasa mengikuti Perkembangan hukum Dalam masyarakat Jadi hukum Tidak akan dianggap Ketinggalan zaman Dan bukan sesuatu Yang mutlak Atau absolut Hukum itu Terus berkembang Di sini hukum Berperan sebagai A tool of Social control Atau alat Pengendali sosial Yang tujuannya Untuk memberi batasan Tingkah laku Masyarakat Yang dianggap Menyimpang Serta akibat Yang harus diterima Dari penyimpangan tersebut Namun Hukum juga Secara bersamaan Mempunyai Fungsi untuk Menyesuaikan diri Dengan kenyataan Di masyarakat Dengan demikian Hukum akan terus Menjadi panduan Untuk menciptakan Keserasian Berbagai kepentingan Masyarakat Sehingga Proses pergaulan hidup Berlangsung dengan tertib Selanjutnya Sifat yang kedua Yaitu Sifat aktif Yaitu Dilihat dari sejauh mana Hukum dapat Berperan aktif Dalam menggerakkan Dinamika masyarakat Menuju suatu Perubahan terencana Ini sama juga Dengan fungsi hukum Sebagai A tool of engineering Yang sudah Dijabarkan sebelumnya Yaitu Hukum yang memberi Dorongan Agar masyarakat Bergerak Dan oleh hukum Masyarakat tersebut Dan oleh hukum Masyarakat tersebut Diarahkan Serta Bagaimana Sejauhnya Akan diatur Jadi hukum Berfungsi Sebagai alat Untuk mengatur Dan mengelola Masyarakat Selanjutnya Hukum Tidak Selamanya Menyelesaikan Konflik Atau masalah Hukum juga Terkadang Menimbulkan masalah Jika hukum Itu dibuat Tanpa Melihat nilai-nilai Yang hidup di masyarakat Karena secara otomatis Aturan itu Akan bertentangan Dengan masyarakat Hukum mempunyai Sifat yang elastis Yang artinya Hukum selalu Mengikuti perubahan zaman Nah Hukum itu Dianggap Ketika Hukum itu Tidak mampu Mengikuti perubahan zaman Maka Ia akan dianggap Sudah tidak relevan Dan tidak layak Diaplikasikan Dalam masyarakat Sehingga Perlu dilakukan Perubahan terhadap Aturan tersebut Agar Tujuan hukum itu Dapat tercapai Yaitu Kemanfaatan Keadilan Serta memberikan Kepastian hukum Terima kasih